Golok naga kembar jilid sembilan. Giyok Hong manggut-manggu sebagai tanda mupakat dengan omongan Ho Suya itu. Tapi bangsa asing yang melihat gerakan kita ini Ho Go An Ka melanjutkan bicaranya, tampaknya jadi jerih dan lalu timbul aksi untuk memusnahkan dan merong-gerong kita dengan segala daya keji dan busuk yang mereka dapat pikirkan. Sebagai contoh yang pernah aku alami selama perguruan Cheng Bu Ho Wee didirikan, ada saja orang luar yang iseng hendak menjajal kepandaianku, antara lain aku pernili merobohkan orang kuat Rusia dan beberapa orang jago judo Jepang engka sendiri pun tentu telah mengetahuinya. Benar, benar sahut San Giyok Hong, terutama jago judo Yeto dan kawan-kawannya. Peristiwa tersebut telah lampau dan hampir tidak kuingat lagi dalam pikiranku kata Ho Go An Ka pula, ketika pada sepuluh hari yang lampau aku lewat di Uncopin di Lemsie, suatu pembokongan telah terjadi atas diriku. Tat kala itu, hari telah menjelang senja dan justru hujan turun rintik-rintik hingga di jalan tidak tampak terlampau banyak orang yang lalu lintas. Tidak kunyana bahwa di saat itu ada serombongan orang yang turun dari kereta dan sekonyong-konyong mengeroyok diriku dengan tidak banyak bicara pula. Hal mana, sudah barang tentu sangat mengejutkan sekali hatiku, lebih-lebih karena aku tidak membawa barang sepotong besi pun di dalam tanganku. Aku dikeroyok pihak lawan yang terdiri dari beberapa belas orang banyaknya dengan mempergunakan besi potongan dan pentungan, hingga aku sibuk juga meladani mereka. Meski delapan atau sembilan orang yang menyerbu pertama telah dapat kuusir dengan tinju, tendangan atau kubanting sehingga ada beberapa orang yang patah kaki dan tangan serta tewas seketika itu juga. Biarpun demikian, aku sendiri tidak luput dari luka-luka karena terpukul besi potongan dan pentungan. Kesudahannya, mereka kabur dengan membawa pergi beberapa orang mayat kawan mereka, sedang aku sendiri muntah-muntah darah akibat dar pada pukulan-pukulan musuh itu. Aku telah berobat kepada dokter yang terkenal di kota Shanghai ini, tapi hasilnya ternyata nihil belaka. Aku hanya merasa sangat menyesal bahwa aku menderita kecelakaan ini karena serangan gelap yang telah dilakukan oleh pihak musuh. Kalau tidak, aku takkan begitu penasaran seperti apa yang pernah kualami seumur hidupku ini. Apakah penyerang-penyerang itu adalah bangsa asing kata San Giyok Hang dengan perasaan hati mengkelap? Benar sahut Ho Go An Ka. Karena biarpun hari sudah agak kelap, tapi aku masih dapat mengenali mereka semua. Mereka adalah bangsa Jepang dan beberapa orang buaya darat Tionghoa dan Korea yang menjadi kaki tangan mereka. Mula-mula aku tidak mengetahui, tapi setelah coba menyelidiki, barulah aku ketahui bahwa mereka semua kebanyakan mahir judo dan jiu-jitsu. Titik. Apakah Holosu ketahui juga siapa nama mereka sekalian? Tanya San Giyok Hang dengan sangat bernapsu. Waktu aku masih berdiam di Tianjin kata Ho Go An Ka, aku pernah merobohkan seorang ahli judo Jepang yang bernama Kawai Saburo. Sikap bangsa Jepang yang semula amat sombong dan tidak mengindahkan perikesopanan, semenjak itu telah kuncup dan tidak berani main kayu atau menganggap orang sepi lagi. Aku tidak tahu siapa nama-nama orang yang telah membokongku itu, tapi sudah pasti bahwa peristiwa ini ada sangkut lautnya dengan jago judo Jepang Kawai Saburo yang telah kurobohkan itu. Namun yang aku ketahui, bahwa kawanan gelandangan Jepang itu adalah orang-orang yang baru datang ke sini dari Mishima. Giyok Hang gusar bukan buatan dan berjanji di hadapan Ho Go An Ka untuk menuntut balas kepada para penyerang gelap yang curang itu. Maka sekeluarnya dari rumah Ho Go An Ka, San Giyok Hang lalu pergi ke luiuran keluar dengan berkuda. Ketika hampir sampai di Pek Tokyo di konsesi Jepang, tiba-tiba dari tepi jalan ada seorang yang menghampiri dan menarik bajunya sambil bertanya, apakah Giyok Hang heng hendak masuk ke konsesi Jepang? Sesaat kemudian Giyok Hang telah mengenali orang itu sebagai salah seorang sahabatnya OEYHCE yang bertugas sebagai peronda yang berpakaian preman di dalam International Settlement atau konsesi internasional. Ia ini selain kenal baik keadaan di kota Shanghai, juga banyak kenalannya di antara para ahli silat yang berdiam di kota itu, antara mana San Giyok Hang adalah salah seorang sahabatnya yang paling akrab. Maka setelah mengenali siapa adanya orang itu, Giyok Hang pun segera menahan tali kekang kudanya sambil menjawab, Aku ada suatu urusan yang perlu dibereskan di konsesi Jepang. Kapan engkau pulang dari kampungmu? Tanya OEYHCE. Baru kemarin sahut Giyok Hang. Barusan aku habis berkunjung ke rumah Hogoan Kalosu. OEYHCE menatap wajah Giyok Hang sambil mengerutkan kening, lalu tertawa. Pada wajahmu tampak jelas sekali keberingasan katanya, maka kepergianmu ke konsesi Jepang kali ini, niscaya di sana akan ada kejadian jiwa yang melayang. San Giyok Hang jadi terkejut dan balas bertanya, mengapa engkau bisa mengetahuinya? OEYHCE kembali tertawa dan menjawah, aku yang bertugas sebagai polisi sudah barang tentu dapat memperhatikan air muka orang. Aku percaya, bahwa, dengan kepergianmu ke konsesi Jepang hari ini, niscaya maksudnya bukan lain daripada hendak membalaskan sakit hati Hogoan Ka. Apakah engkau mendapat dengar juga bahwa Holosu telah dikeroyok kaum gelandangan bangsa Jepang sehingga menderita luka-luka? Itu sudah pasti aku ketahui sahut OEYHCE. Eh, tapi aku nasihati agar Giyok Hang Heng jangan berlaku semirono dalam urusan ini karena ada kemungkinan engkau juga akan mengalami pembokongan dari mereka itu. Sekarang paling benar kita pergi ke kedai kopi untuk minum kopi sambil berembuk bagaimana baiknya untuk membereskan persoalan ini. Kemudian tanpa menantikan pula jawaban orang, ia telah menarik San Giyok Hang turun dari kuda dan menuntun tangannya menuju ke sebuah kedai kopi yang terdekat. Di situ, sesudah menambatkan kudanya di luar kedai, Giyok Hang lalu memesan dua gelas kopi untuk HCE dan dirinya. Sambil menghirup kopi yang harum, mereka berembuk secara diam-diam. Maksud Giyok Hang Heng untuk membalaskan sakit hati Holosu kata OEYHCE, memang suatu perbuatan yang harus dipuji. Amat disayangkan bahwa bangsa Jepang sangat mengeloni bangsanya sendiri, tak peduli apakah bangsanya benar atau salah, mereka selalu mau menang sendiri. Kini pengaruh orang Jepang dikonsesinya sendiri ada begitu besar, sehingga mereka berani membawa senjata api bagaikan barang mainan, sedangkan jiwa orang lain yang bukan menjadi bangsa mereka dianggap jiwa semut atau kecoa belaka. Jika mereka berkelahi dan tak sanggup mengalahkan musuhnya satu lawan satu, mereka segera mengajak kawan-kawan untuk mengeroyok atau membokong secara keji. Syukur juga di waktu mengeroyok Holosu mereka tidak mempergunakan senjata api, jika tidak meniscaya jiwa Holosu sudah tewas. Janganlah Giyok Hang Heng menuruti nafsu hati pergi menyatroni mereka ke dalam konsusinya, karena mereka dapat bertindak dengan seenaknya saja. Taruh kata Giyok Hang Heng berhasil membalaskan sakit hati Holosu, engkau pasti tak dapat menolong dirimu sendiri dari keroyokan dan mereka pasti belum mau berhenti jika belum mengeroyok Giyok Hang Heng hingga binasa. Itulah sebabnya mengapa aku melarang Giyok Hang Heng berlaku semerono. Sementara Giyok Hang yang mendengar demikian, barulah pikirannya menjadi terang dan mau mengakui bahwa apa kata sabahatnya itu memang sesungguhnya benar sekali. Lalu ia menanyakan apakah Heche ada akal apa untuk dapat membantu membalaskan sakit hati Hogo Anka, yang baginya tidak berbeda daripada pelampiasan amarah bangsa Tionghoa selayaknya terhadap kesombongan dan sikap bangsa Jepang yang curang itu. Menurut pendapatku kata OEE Heche, paling betul kita pancing bangsa Jepang masuk ke konsesi internasional, di mana engkau dapat melawannya bertempur tanpa khawatir dipedayakan atau dikeroyok mereka dengan curang dan keji. Lagi pula mereka agak segan terhadap bangsa Inggris, hingga mereka tak berani membawa senjata api ke dalam konsesi di mana bangsanya tidak mempunyai hak luar biasa. Sedang polisi-polisi di situ adalah saudara-saudara kita sendiri yang pasti akan memihak pada kita daripada bangsa Jepang yang busuk itu. Kami dari golongan kepolisian akan bersiap sedia sebelum terjadinya perkelahian itu. Maka sesudah engkau berkelahi dan berhasil melukai mereka, Giyok Hong-Heng boleh berpura-pura kabur dan kami sekalian akan mengejar. Di mata umum kita berlomba untuk menangkapmu, tapi maksud sebenarnya adalah untuk melindungi Giyok Hong-Heng agar dapat kabur dengan selamat. Selain pihak kami tidak dipersalahkan. Pihak Jepang pun tak dapat mengadukan perkara kerusuhan ini kepada pemerintah Tiongkok. Giyok Hong jadi sangat girang mendengar petunjuk sahabatnya itu, hingga dengan bernapsu ia bertanya, Kapan kah siasat ini dapat kita laksanakan? Orang yang mengatur penyerangan gelap terhadap lolosu itu, bukan lain daripada Yasan, jago judo kawakan. Gurunya Kawai Saburo diberi orang nama julukan jago judo dari timur jauh menerangkan OEHCE. Karena Saburo telah dikalahkan oleh Holosu di Tianjin, maka Yasan jadi sakit hati dan menuntut balas dengan jalan melakukan penyerangan gelap terhadap Holosu. Jika Holosu belum binasa, ia bersumpah takkan menyudahi usahanya untuk menuntut balas karena gurunya sendiri telah meninggal dunia sesampainya di Jepang. Hei Chee Eng rupanya telah mengetahui keadaan pihak lawan dengan sejelas-jelasnya kata San Giyok Hong. Di samping siasan, masih ada berapa orang pula berkepandaian judo yang boleh dikatakan cukup lihai. Mereka berjumlah 8 atau 9 orang kata OEHCE, yang kesemuanya adalah saudara-saudara seperguruan Yasan sendiri. Mereka semua terkenal sebagai jago-jago judo yang disedani orang di negeri mereka. Untuk memancing mereka masuk ke konsesi internasional, bukan suatu perkara yang terlalu sukar. Aku belum paham dengan petunjuk Hei Chee Eng itu kata San Giyok Hong dengan rupa yang lebih bernapsu. Aku mohon supaya saudara-saudara sudi memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepadaku, agar siasat ini dapat segera dijalankan. Esok hari Giyok Hong-heng boleh mencari salah seorang wartawan untuk minta dia memuat berita di surat kabar kata OEHCE, bahwa ilmu Eng Jiao Kun bukan saja tersohor di seluruh negeri tapi teristimua dapat dipergunakan untuk menaklukan ilmu judo Jepang. Biar jago judo yang bagaimana lihai pun pasti akan roboh dalam beberapa gebrakan saja jika bertempur dengan seorang jago Eng Jiao Kun. Ya San dan kawan-kawan yang membaca berita tersebut akan berjingkrak dan marah besar. Ia pasti akan sesumbar dan menantang hingga mudah untuk kita pancing dia dan kawan-kawannya masuk ke konsesi internasional. Di sana Giyok Hong-heng boleh hantam mereka habis-habisan agar mereka selanjutnya merasa kapok untuk omong besar dan berlaku sombong lagi. San Giyok Hong-heng bupakat dengan saran sahabatnya itu. Kemudian ia membayar harga minuman dan berjanji kepada OEHCE untuk saling bertemu lagi jika berita untuk memanaskan hati ya San itu telah disiarkan di surat kabar yang paling populer dan banyak dibaca orang dari segala lapisan. Tidak berapa hari kemudian, dengan bantuan seorang wartawan yang menjadi sahabatnya, San Giyok Hong melihat dalam surat kabar telah dimuat berita tentang dirinya sendiri, yang antara lain tertulis sebagai berikut. Guru silat San Giyok Hong dari rumah perguruan silat Ceng Bu Hwe paham ilmu silat Teng Jiao Kun, Tiat Sityang dan ilmu tendangan. Sedang permainan goloknya yang sangat lihai telah membuat ia memperoleh nama julukan Gao Seng Tuong atau ahli golok dari lima provinsi. Ho Go An Ka sangat mengaguminya dan mengundangnya untuk membantu sebagai salah seorang guru dalam rumah perguruan silatnya. Sebelum menjadi guru silat di gedung Ceng Bu Hwe, ia menjadi pemilik dari kantor angkutan Hin Leong Pyo Kiyok di Tianjin. Tak kala ia masih bertugas sebagai Kiyok Chu, San Giyok Hong pernah bertempur dengan ahli-ahli judo Jepang kenamaan, yang kesemuanya telah direbohkan dengan tidak banyak susah payah. Oleh karena adanya pengalaman bertempur ini, maka ia berani memastikan bahwa ilmu Yang Jiao Kun itu adalah khusus untuk menaklukan ilmu judo. Hal mana telah diberitahukan kepada para murid-muridnya dan para sahabat karibnya untuk meyakinkan Yang Jiao Kun guna melawan ilmu silat bangsa asing dari daerah timur itu. Tak kala berita ini dapat dibaca oleh Yasan dan kawan-kawannya, sudah barang tentu mereka mendongkol bukan buatan hingga tak terasa pula Yasan telah memindahkan kegusarannya kepada surat kabar yang dibacanya itu, yang seketika itu juga segera dirobek-robek sehingga menjadi beberapa keping. Sungguh tak kabur sekali mulut bocah Shishan itu Yasan menumbuhkan tinjunya yang besar dan kuat pada sebuah meja besar sehingga meja itu terbelah menjadi dua dan ambruk. Bocah ini kita harus bikin mampus, demi prestasi judo kita yang telah dibuat guram oleh perbuatan si orang Shihou, yang telah membanting guru kita sehingga kemudian meninggal setibanya di Tokyo. Kepada Ho Go Anka telah kita lancarkan pembalasan, sehingga dia kini menghadapi keadaan mati atau hidup. Sekarang kita harus salurkan pembalasan kita kepada si orang Shishan yang sombong ini. Kita harus banting dia sehingga tulang belulangnya berantakan di muka bumi. Yasan ucapkan kata-katanya yang terakhir itu dengan suara menggeledek dan laku yang tak berbeda dengan seorang yang kemasukan setan. Suatu tanda bahwa dia gemas bukan main kepada San Giyok Hang yang diberitakan mampu mengalahkan ilmu judo dengan Eng Jau Kun yang disohorkan orang sangat lihai itu. Sekarang kita harus cari tahu tentang keadaan bocah sialan yang sombong itu kata Yasan dengan wajah gusar dan merah bagaikan kepiting rebus. Para kawan-kawannya menyatakan mupakat dan menunjukkan kesediaannya untuk sama-sama mempertahankan ilmu judo mereka, agar kekalahan guru mereka dapat dipulihkan dan ilmu judo dianggap orang sedunia tidak kalah dengan ilmu silat orang-orang sakit dari timur. Kita harus selidiki dahulu sebelum menghajar si bocah Shisan itu sehingga setengah manusia kata Yasan pada kawan-kawannya. Untuk menghajarnya kata salah seorang kawan Yasan yang bernama Nomaminoru, boleh dikatakan sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan. Cobalah jelaskan Yasan meminta dengan bernapsu. Aku nanti mengajak saudara-saudara sekalian untuk mencari bocah sombong itu kata Nomaminoru. Begitu bertempur, aku nanti bokong dia, biar dia terkuing-kuing bagaikan anjing kena pentungan. Jika ia masih sanggup melawanku, akanku keroyok dia hingga dia modar sekalian. Coba saja engkau buktikan, bagaimana kami telah keroyok Hogoankah yang terkenal sebagai salah seorang ahli silat paling jempolan dalam kalangan persilatan di sini. Bukankah dia sekarang sudah tinggal beberapa hari lagi saja bisa hidup di kolong langit ini? Aku tidak mupakat dengan usulmu itu kata Yasan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. San Giok Hang boleh kita bikin mampus, tapi nama baik bangsa dan ilmu judo kita jangan sampai jadi ternoda. Aku pikir paling baik kita tantang dia bertempur di suatu tempat yang tertentu, di mana kita boleh hantam dia sehingga tamat riwayat hidupnya di kolong langit ini. Dengan begitu, orang seluruh dunia akan mengakui ilmu judo kita sebagai ilmu bela diri Jepang yang tiada bandingnya. Noma Minoru dan kawan-kawannya menyatakan mupakat akan usul itu. Tapi tempat mana yang akan kita pilih bertanya seorang kawan Yasan yang bernama Naka Haruo. San Giok Hang pasti takkan berani datang ke konsesi kita. Tempatnya akan kita pilih dan tentukan nanti kata Noma Minoru, tapi yang pertama-tama kita perlu cari ialah bocah itu sendiri untuk dicoba sampai di mana kemampuannya. Yasan Mupakat dengan omongan kawannya itu. Kemudian Noma Minoru menyuruh Holoke untuk mematamatai kemana San Giok Hang biasanya keluyuran pada waktu-waktu luangnya. Holoke seorang buaya darat Tionghoa yang menjadi alat DM kaki tangan kawanan gelandangan bangsa Jepang itu. Dua hari kemudian Holoke telah melaporkan bahwa San Giok Hang kerap terlihat keluyuran ke konsesi internasional dan minum terli di kedai nasi sanghai setiap lohor. Padahal pihak Jepang tidak. Mengetahui bahwa Kera berkunjung Giok Hang ke konsesi internasional ini sudah terlebih dahulu mendapat petunjuk-petunjuk dari OEHCE, agar kalau nanti terbit kerusuhan, pihak Jepang takkan memprotes atau mengadukan kepada pemerintah Tiongkok. Sedang HCE sendiri telah bersepakat dengan kawan-kawan sejawatnya untuk bertindak jika sampai San Giok Hang terlibat rusuh dengan kawanan gelandangan asal Jepang tersebut. Dengan siapa ia biasa keluar berjalan-jalan Nomaminoru bertanya kepada buaya darat Tionghoa itu. Ia biasa keluar berjalan-jalan hanya seorang diri saja kata Holoke. Nomaminoru jadi girang dan lalu menyoren sebilah pisau kecil di bawah pakaiannya dan mengajak Holoke dan dua orang kawannya yang bernama Sanorin dan Yoshinakamura untuk menemaninya. Ketiga orang Jepang itu semua bertubuh katai dan tegap, mahir ilmu judo dan berternaga sangat kuat. Begitulah, dari konsesi Jepang mereka berempat lewat di jembatan Pek, Tokyo, melintasi sungai Sochiho dan tiba di konsesi internasional. Konsesi internasional ini, atau apa yang umum dikenal dengan sebutan International Settlement, dikuasai oleh bangsa Inggris. Bangsa Jepang boleh tidak pandang mata pada pemerintah Tionghoa yang di masa itu sangat lemah dan lembek, tapi mereka agak segan terhadap bangsa Inggris yang berkuasa dalam konsesi internasional itu. Mereka tak berani melanggar tata tertib di situ, hingga mereka tak berani bawa senjata atpi yang biasa disoren mereka di konsesi Jepang. Nomami Noru yang paham undang-undang bangsa Inggris di situ, jika mabuk arak kerap memukuli orang dengan senaknya saja, dalam konsesi internasional itu dia tak berani sembarangan bertindak, maka di waktu memasuki kedai Nasi Sanghai pada Lohor itu, terlebih dahulu ia telah berpesan kepada Sanorin, Yoshinakamura dan Holoka, agar mereka sekalian berlaku sopan dan jangan berbuat sesuatu yang melanggar peraturan. Ketiga orang itu berjanji mentaati segala petunjuk Minoru itu. Kemudian mereka berempat masuk ke kedai Nasi Sanghai, di mana mereka memesan Coknak, yang lalu mereka minum dengan amat asiknya. Selagi duduk minum dan telah mulai sedikit mabuk, Holoka yang tak sengaja menolah ke arah jendela di sisi kiri, tiba-tiba tampak terkejut lalu berbisik ke telinga Minoru, tengok, tengoklah orang yang duduk minum teh di sana sambil membaca surat kabar. Minoru dan kawan-kawannya jadi turut memandang pada seorang tamu yang usianya lebih kurang 30 tahun, bertubuh tegap dan mengenakan tungsa atau pakaian panjang yang sederhana sekali. Dia. Itulah San Giyok Hong yang kita sedang cari Holoka menambahkan. Hal mana, sudah barang tentu telah membuat Minoru dan kawan-kawan jadi agak terkejut. San Giyok Hong kah dia itu kata si jago judo yang seolah-olah tidak mempercayai pendengarannya. Holoka manggut-manggut sambil mengedipkan matanya. Noma Minoru turut mengangguk-anggukan kepalanya, tatkala ia menoleh kepada Sanorin dan Yoshinakamura. Segera mereka bangkit dari tempat duduk masing-masing. Minoru membayar harga minuman, sedang yang lain-lainnya berpura-pura berjalan keluar dan berdiri di sana sambil melihat-lihat pada etalase yang memamerkan pelbagai macam barang-barang makanan dalam kaleng buatan luar negeri. Dalam pada itu, Minoru menantikan San Giyok Hong di muka kedai nasi itu untuk mencari masalah lalu berkelahi dengan si orang Shishan itu. Sementara San Giyok Hong yang memang kerap berkunjung ke kedai nasi itu dengan maksud tertentu, telah lebih dulu memperhatikan gerak-gerik Minoru dan kawan-kawan, meski di luarnya ia tampak tenang-tenang saja. Minoru dan kawan-kawannya boleh berpakaian kera barat tapi pakaian tersebut tidak dapat menyembunyikan diri mereka, apalagi raut muka macam Jepang mereka yang dapat dilihat dengan jelas sekali. Giyok Hong segera dapat mengenali dan jadi curiga, kalau-kalau mereka ini adalah komplotan bajingan Jepang yang pada beberapa waktu yang lampau pernah mengeroyok Hogo An-ka secara keji sekali. Maka ia merasa perlu sekali berlaku waspadat terhadap ketiga orang Jepang dan seorang bajingan Tionghoa ini. Ternyata dugaan OEYHCE tepat juga pikirnya. Karena dengan siasat yang telah diberitahukannya itu kepadaku, benar saja komplotan bajingan Jepang itu telah kena juga terpancing datang ke sini. Sesudah dapat menerka maksud kedatangan mereka yang tidak baik itu, paling benar aku segera beritahukan hal ini kepada OEYHCE yang duduk makan minum memisahkan diri di lain kamar. Kemudian, sambil berpura-pura menjenguk ke kamar yang terletak di sebelahnya, Giyok Hong memberi isyarat dengan kedipan matuk kepada OEYHCE, yang segera mengerti apa maksudnya dan lalu keluar ke jalan raya untuk berembuk dengan rekan-rekannya di sana dengan secara diam-diam. Kepada rekan-rekan itu, OEYHCE telah berpesan bahwa jika nanti ada orang Tionghoa dan orang Jepang yang berkelahi, mereka sekalian harus perhatikan. Jika dalam perkelahian itu pihak orang Tionghoa yang memperoleh kemenangan, mereka boleh tak usah ambil pusing. Tapi jika pihak Jepang yang menang, rekan-rekan itu boleh segera turun tangan untuk menangkap orang-orang Jepang itu. Polisi-polisi dalam konsesi internasional yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Tionghoa, sudah barang tentu lebih memihak kepada San Giyok Hong, hingga mereka pun dam-diam bersiap sedia untuk mengatur siasat seperti apa yang telah dituturkan oleh OEYHCE tadi. Setelah itu, barulah Jiyok Hong bangun dari tempat duduknya, membayar harga makanan dan minuman yang telah dimakannya tadi. Kemudian ia meninggalkan kede itu dengan laku yang tenang dan tiada seorang pun yang dapat menyangka bahwa dia inilah bukan lain daripada jago silat yang bernama julukan Mgao Seng Tuong, yang namanya telah sekian lama harum di kalangan persilatan Tiongkok Utara. Ketika hendak melangkahkan kakinya keluar kede itu, San Giyok Hong telah melihat sikap Noma Minoru yang seolah-olah hendak mencari gara-gara dengan dirinya. Maka biarpun tampaknya ia berjalan dengan tenang-tenang saja, sebenarnya ia telah berlaku waspada sekali. Denyutan jantung Noma Minoru jadi memukul keras sekali waktu Giyok Hong lewat tepat di belakangnya. Dengan cepat ia memutar tubuhnya untuk mengikuti, tatkala si orang Shisan itu telah terpisah beberapa puluh tindak jauhnya. Giyok Hong sengaja berjalan lebih cepat, untuk menuju ke suatu tempat yang agak luas karena ia merasa tidak bijaksana untuk menghadapi musuh-musuhnya di tempat yang sempit. Noma Minoru yang keliru menyangka bahwa musuhnya itu berlaku lengah, maka secepat kilat ia menyerang dengan si mewasa, atau ilmu cekikan judo yang terdiri dari tujuh jurus. Yang hendak digunakannya ialah jurus keempat yang bernama Ushiro Jime atau mencekik dengan lengan. Tangannya diulurkan melalui kepala Giyok Hong, untuk kemudian menyeret lawannya itu ke bawah sambil kemudian merangkul dan menekankan lengannya pada tenggorokan lawannya itu. Giyok Hong yang mengetahui musuhnya sedang menguntit di belakangnya, senantiasa bersiap sedia. Waktu melihat tangan Noma Minoru berkelebat di atas kepalanya, ia segera menjamret tangan itu dengan tangan kirinya sembari membungkukan tubuhnya sedikit. Bersamaan dengan itu sikutnya menyerang ke belakang dan... A-a-a-a-a-a-a-fee. Noma Minoru terdengari menjerit ngeri, tampak tubuhnya terdorong ke belakang sambil memegang dadanya dan batuk-batuk. Kemudian ia menjadi kaget sekali waktu meludah, karena yang ia keluarkan bukan air liur melainkan darah. Minoru memaki Giyok Hong dengan menggunakan bahasanya sendiri, tapi yang dimaki sambil tersenyum-senyum lari menuju ke suatu tempat. Melihat demikian, Minoru segera mengejar dan menyerang lagi dengan satu tebasan tangan ke arah batang leher lawannya. Giyok Hong kagum sekali dengan gerakan lawan itu yang demikian gesip, karena dalam beberapa detik saja lawannya itu telah dapat menyusulnya dan menyerangnya pula. Dengan terpaksa Giyok Hong segera membalikan badannya dan melancarkan serangan dengan siasat penghang tiang ho atau membekukan arus sungai yang deras, siasat ini dilancarkan dengan tenaga dalam yang amat hebat. Bukan saja dapat menahan tabasan, bahkan berhasil menghajar tulang pundak Minoru hingga seketika itu juga terdengar jeritan kesakitan, sedang tangannya tampak terkulai karena tulang pundaknya itu telah patah. Tapi sebagai seorang yang mempunyai ambisi yang besar, dengan wajah yang menunjukkan rasa sakit yang hebat, ia segera mencabut pisau dengan tangan kirinya, yang kemudian dengan sebat ditusukan ke arah perut Giyok Hong. Tusukan itu dilakukan Minoru dari arah bawah ke atas, maka Giyok Hong terpaksa mundur setindak untuk membiarkan tangan si ahli judo meluncur ke atas. Kemudian ia segera mempergunakan jurus Kim Naciu dari ilmu Eng Jiao Kun untuk menyergap pergelangan tangan lawannya sambil berseru dengan suaranya ring, pergi. Berbarengan dengan bentakan itu, tampaklah tubuh Noma Minoru terlempar ke udara lalu jatuh menukik ke tengah jalan raya sehingga mengakibatkan hidungnya berdarah-darah, bahkan beberapa giginya pun telah rontok. Meski Minoru kerap dibanting atau dilemparkan ke udara oleh kawannya waktu berlatih judo, tapi kali ini tak dapat menguasai lagi jatuhnya itu, karena tulang pundaknya dirasakan sakit sekali. Waktu dilemparkan, Minoru dapat dikatakan sudah berada dalam keadaan setengah pingsan. Melihat kejadian itu, Sanorin dan Yoshinakamura yang berada sedikit jauh dari kalangan pertempuran itu, segera maju dengan serentak dari kiri dan kanan untuk menyerang serta mengepung si orang Shishan itu. Ternyata Sanorin mahir ilmu karate, maka dengan satu pekihkan yang menakutkan ia telah menyerang kepala Giyok Hang dengan telapak tangannya. Kalau saja telapak tangan itu mengenai sasarannya, niscaya batok kepala Giyok Hang akan remuk karena telapak tangan itu telah terlatih dan dapat meremukan dua batu bata yang tersusun sekaligus. Giyok Hang lekas-lekas miringkan sedikit kepalanya untuk mengelakkan pukulan itu, tapi Sanorin tidak demikian mudah menyudahi serangan-serangannya. Segera ia tarik pulang tangannya, untuk langsung disodokan ke arah Natu Giyok Hang yang segera lompat dengan siasat yang cucuan liam atau burung walet menerobos tirai, tubuhnya mencelat melalui kepala Sanorin. Baru saja kaki si pemuda menyentuh tanah, terdengar satu pekihkan panjang dan tampak di udara satu bayangan menerjang Giyok Hang dengan sikap yang garang sekali. Ternyata Yushinakamura telah melancarkan satu tendangan terbang, kedua tangannya diangkat untuk melindungi dada, kedua kakinya ditekuk sedikit, yang kanan lebih ke dalam, siap untuk ditendangkan. Tapi, dengan satu enjotan tubuh yang bertenaga, Giyok Hang telah mundur beberapa langkah. Sanorin segera memberi isyarat kepada Yushinakamura agar jangan menyerang tapi membantunya apabila dirasakan perlu. Dia sendiri maju ke dalam kalangan pertempuran dengan sikap yang dapat dikatakan hampir sama dengan salah satu jurus silat, yakni jurus kim ki toklip atau ayam jago berdiri satu kaki. Bedanya Sanorin tidak berdiri dengan satu kaki tapi mempergunakan kedua kakinya, yang kiri lebih ke depan dari yang kanan. Ia tidak bertindak waktu maju, hanya menggeser kedua telapak kakinya, dengan jalan diputar-putar ke kanan dan ke kiri. Seluruh tubuhnya tampak bergetar, karena bersamaan dengan itu ia sebenarnya sedang menyalurkan tenaga dalamnya ke tangan dan kakinya. Gio Hang terperanjat juga melihat sikap Sanorin ini, karena ia belum pernah bertemu dengan orang yang mahir ilmu karate. Sebelum ia dapat menduga-duga. Chia A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A, Sanorin telah melancarkan serangan yang dasyat sekali, tinju dan tumitnya menerjang ulu hatinya dengan berbarengan. Gio Hang tidak jadi gugup, dengan sebatia mengagus dan menangkis dengan siasat Xiang Leong Chui Hai atau sepasang naga keluar dari lautan, kedua lengannya dengan keras menghalau tinju dan kaki Sanorin, sehingga kuda-kudanya tergoncang. Hampir-hampir Sanorin yang menyerang dengan dekat sekali jatuh tersungkur terkena tangkisan itu. Serangan-serangan Sanorin yang demikian ganas dan mematikan itu telah membuat Gio Hang jadi gusar bukan main. Maka setelah Sanorin memperbaiki kuda-kudanya, ia segera menyerang dengan siasat Cip Dian Hui Xiang atau burung wale terbang melayang, sambil lompat di udara dengan kedua tinju menumbuk kepala si ahli karate. Untuk menghindari tumbukan ini, Sanorin lekas-lekas lompat mundur dan setelah itu terjadilah pertarungan yang amat seru dan menarik sekali untuk ditonton. Pada suatu ketika, Rinosan telah menyerang dengan siasat Tai Otoshi atau membanting dengan tangan. Tangan kanannya menyambar ke leher baju Gio Hang, sedang tangan kiri ke lengan dan memalangkan kaki kanannya di sisi kaki kanan. Lawannya, untuk kemudian sambil memutar tubuh dan menghentakan tubuh lawannya itu. Baru saja leher bajunya kena dipegang, Gio Hang telah bergerak dengan siasat Cip Dian Hui Hang atau daun pohon liut terhembus angin, tangan kanannya setelah menangkis lalu menangkap dan memijak pergelangan tangan Sanorin. Lalu sambil memutar tangan lawannya yang sedang menahan sakit karena dipijak itu, kakinya menyapu betis lawan. Maka tumbanglah tubuh yang katai dan tegap itu menghantam bumi. Nakamura yang maju menerjang dari arah kanan, hampir saja kena disergap oleh si orang Shishan itu, kalau saja ia tidak membatalkan maksudnya untuk menyerang dan lekas melompat mundur ke dalam rombongan orang banyak yang sedang menonton pertarungan itu. Perbuatan Nakamura juga diikuti oleh Holoka yang pandai melihat gelagat. Tatkala polisi dari konsesi internasional datang campur tangan, Nakamura yang khawatir kehilangan muka setelah dihajar oleh seorang Tionghoa yang umumnya mereka anggap sebagai orang sakit dari timur, dengan cengar-cengir lalu menerangkan di hadapan polisi bahwa semua itu hanya merupakan suatu insiden kecil yang tidak perlu diperpanjang lagi persoalannya. Maka, para polisi pun segera meninggalkan mereka dengan tidak banyak bicara pula. Sementara San Giyok Hang yang seolah-olah telah diberi kesempatan untuk menyingkir oleh rekan-rekan OEYHCE, segera mengikuti orang banyak keluar dari konsesi internasional untuk pulang ke tempat kediamannya yang terletak dalam batas kekuasaan pemerintah Tiongkok. Maka Yushinakamura dengan bantuan Holoka segera memanggil Tandu untuk mengangkut Noma Minoru dan Sanorini yang luka-luka pulang ke konsesi Jepang. Sesampainya di kantor dinas istimewa di dalam konsesi Jepang, Yasan jadi terkejut sekali melihat para anak buahnya telah jadi babak belur, lebih-lebih ketika melihat napas Noma Minoru yang sudah Senin Kamis. Dengan amat gusar, ia menanyakan kepada Yushinakamura yang beruntung tidak terluka, bagaimana Noma Minoru dan Sanorin dapat dilukai begitu hebat oleh si bocah Shishan itu. Setelah mendapat keterangan yang jelas, Yasan jadi sangat penasaran dan tidak mengerti, mengapa ketiga adik seperguruannya itu begitu tidak berguna dan tak mampu mengalahkan satu San Giyok Hang, meski mereka itu telah berlatih judo, jiu-jitsu dan karate sehingga bertahun-tahun lamanya. Sanorin dan Yushinakamura yang didamperat Yasan, tinggal membisu dan menundukan kepala bagaikan ayam-ayam sabungan yang patah leharnya. Setelah itu Noma Minoru yang masih pingsan itu diangkut ke dalam untuk kemudian diobati dan dirawat luka-lukanya, barulah pada keesokan harinya ia tersadar dari pingsannya. Karena ilmu kepandayan Minoru lebih tinggi daripada kawan-kawan yang lainnya, maka begitu ia tersadar dari pingsannya. Yasan yang belum puas dengan keterangan Nakamura, segera minta keterangan lagi daripadanya, bagaimana kero mereka bertiga telah dapat dikalahkan oleh musuhnya itu dengan kero yang begitu mudahnya. Menurut pendapatku kata Noma Minoru sambil merintih, ilmu silat bocah Shishan ini ada beberapa bagian yang menyerupai ilmu judo daya Nippon kita, hanya gerakannya begitu cepat sehingga aku hampir tak dapat melihat dengan gerakan bagaimana ia dapat menyergap serta membanting diriku. Selain itu, cekalannya pun sangat kuat dan lihai, sehingga tenagaku seolah-olah lenyap dan tak berdaya begitu. Pergelangan tanganku kena dicekal olehnya. Aku tidak menyerah kalah mentah-mentah begitu saja kepadanya, tapi jika kecepatan kita masih kalah, rasanya sangat sukar untuk kita dapat mengalahkannya. Ngaco Yasan membentak dengan gusar. Ini menandakan bahwa engkau bukan ahli judo daya Nippon yang harus dihormati orang, tapi hanya jago makan yang tak punya guna sama sekali kata jago judo yang gemukai itu. Bukannya engkau menjunjung tinggi ilmu judo sendiri, tapi sebaliknya memuji-muji ilmu bela diri bangsa lain. Apakah engkau sebagai putra daya Nippon mau terima saja dihinakan dan dicaci maki orang? Hektometer, semakin aku pikirkan persoalan ini, semakin mendidih saja darah yang mengalir di tubuhku ini. Nomami Noru tinggal membisu saja karena ia memang sangat takut pada suhengnya yang sudah sangat terkenal sekali di kalangannya sebagai seorang yang galak dan pemarah. Dasar ilmu judo, karate atau jiu-jitsu kita kata ayasan pula, adalah siasat-siasat yang cerdik dan memang memerlukan kecepatan atau kegesitan yang luar biasa. Ketiga ilmu-ilmu kita ini telah memenuhi semua siasat-siasat untuk menandingi ilmu silat apapun. Maka aku tak percaya bahwa ilmu silat Tiongkok dapat bergerak jauh lebih cepat lagi daripada ilmu silat daya Nippon kita. Kecuali setan atau malaikat, tak pernah ada manusia lain yang dapat bergerak melebih gerakan judo cepatnya di kolong langit ini. Apakah engkau belum ketahui hal ini? Noma Minoru dengan mendongkol sekali tetap tinggal memisu, kemudian ia coba memejamkan matanya sejenak karena pundaknya dirasakan amat sakit. Yasan jadi semakin marah dan membentak, Ah! Nyatanya engkau hanya tidur saja dan tidak mau mendengarkan bicaraku. Aku tidak tidur. Aku tidak tidur kata Minoru dengan memaksakan dirinya untuk terbicara. Aku tetap memasang kuping mendengar segala nasihat-nasihatmu. Sungguh kalian sekalian telah melenyapkan segala pengharapan dan rasa banggaku kata Yasan pula sambil menghela nafas. Kemudian ia berkata pada dirinya sendiri, Jika aku tidak turun tangan sendiri, miscaya orang-orang Tionghoa itu akan mengejek dan menertawai karena ternyata kami belum sanggup mengalahkan ilmu silat mereka. Orang-orang asing lain yang sampai sebegitu jauh masih menghormati dan mengindahkan kami para putra daya Nippon, ada mungkin pada suatu ketika mereka pun akan turut juga mencemoohkan kami. Dengan demikan, runtuhlah pengaruh bangsa Jepang di timur jauh dan negeri-negeri yang berkedudukan di arah barat. Di samping itu semua, nama harum bangsa Jepang yang terkenal sebagai negeri leluhur ahli-ahli judo, karate dan jiu-jitsu akan hancur lebur oleh perbuatan bocah shisan ini. HMM Sambil menghela nafas dan mengertak gigi, Yasan berpikir sejenak sambil mengerutkan dahinya. Tidak lama kemudian, ia memanggil secara tiba-tiba, Holoke. Holoke, di mana kamu? Begundal Tionghoa itu jadi terkejut, lalu dengan gugup menjawab, Saya, Chuan Besar. Muatlah iklanku di pelbagai surat kabar yang terbit di kota Sanghai ini kata Jago Judo yang bertubuh gemukai itu, tidak peduli berapa harga iklan itu. Semua akanku bayar secara tunai. Lekas lakukan perintahku ini sekarang juga. Tapi Chuan Besar kata Holoke dengan suara merendah, bagaimana bunyi iklan yang hendak dimuat itu. Dan dalam surat kabar mana iklan itu hendak tuanku siarkan. Yasan baru ingat bahwa dia telah berbuat suatu kehilafan. Karena belum lagi menyediakan teks-teks iklan yang hendak dimuat, ia telah berlaku terburu napsu memerintahkan Begundal Tionghoa-nya untuk menyiarkan iklannya itu. Tawanya terasa terkurung di dalam perutnya yang gendut itu dan telah siap akan meledak keluar, tapi ia memaksakan dirinya untuk tetap memasang wajah yang bengis untuk membuat dirinya lebih berwibawa dalam pandangan para Begundalnya itu dan kawan-kawannya. Namun dia tak mau mengakui kehilafannya itu dan berkata, iklanku itu boleh saja engkau muat di seluruh surat kabar yang berbahasa Tionghoa, Jepang, Inggris atau yang lain-lainnya pula. Kemudian ia memerintahkan salah seorang jurutulisnya untuk menuliskan bunyi iklan itu dan Yasan membubungi tanda tangannya di bawah iklan tersebut menurut si dan namanya yang lengkap, yaitu Yasan Seichiki. Setelah selesai ditulis, lalu tak lupa ditelitinya pula isi naskah iklan tersebut, ketika Naka Harau yang duduk di sampingnya menyelak dengan mengatakan, Hangkou Park itu terletak dalam konsesi Jepang. Apakah ada kemungkinan San Giyok Hang berani datang ke sana? Yasan berdiam sejenak. Sesudah memutar otak sebentar, barulah ia berkata, mula-mula aku memang berniat untuk menantang si orang Shisan di konsesi internasional atau di konsesi Perancis. Karena khawatir melanggar undang-undang di sana, maka terpaksa aku membatalkan maksudku untuk mempergunakan wilayah negeri lain itu. Tapi jika aku bertempur dengan San Giyok Hang dalam daerah kekuasaan pemerintah Tiongkok, niscaya kita bisa dikeroyok oleh orang-orang Tionghoa di sana, hingga menang atau kalah kita tetap saja akan mengalami akibat yang tidak baik. Engkau pikir bagaimana baiknya? Untuk membunuh si bocah Shisan, kenapa harus kita bersusah payah sampai begitu? Apakah siasat serbuan kilat yang telah kita pergunakan terhadap Ho Go Anka masih kurang efektif untuk diulangi terhadap diri monyet Shisan ini? Kita serang saja dirinya dengan serentak, ya syukur-syukur kalau kita dapat membunuhnya sekalian, agar kelak di kemudian hari dapat membuat kapok para jago-jago silat Tionghoa yang lain untuk berhadapan dengan kita sebagai jago-jago Dianipon. Tapi Yasan tidak mempakat dengan usul rekannya itu. Aku yakin katanya, bahwa aku akan dapat mengalahkan jago silat Tionghoa itu. Aku hendak menaklukan si orang Shisan secara laki-laki dan bertarung dengannya dengan disaksikan oleh orang banyak, hingga kelihayan ilmu judo kita dapat dikagumi semua orang, bahkan oleh orang di seluruh dunia. Jika demikan halnya kata Holoke, dimanakah kiranya kita harus mengubah tempat pertemuan itu? Lagi-lagi Yasan berpikir sebentar kemudiannya gerakan telunjuknya sambil berkata, nama Hang Kou Park yang sudah dituliskan tadi, bolehlah engkau ubah menjadi suatu tempat atau lapangan yang terletak di luar kota Lionghoa. Tapi tiba-tiba wajah Naka Harau berubah karena mengingat pada beberapa waktu yang lalu Yasan pernah mengatakan bahwa dia ingin pulang ke Tokyo untuk menjenguk keluarga gurunya yang baru saja meninggal dunia. Maka lekas-lekas lah Naka Harau bertanya, Saudara Yasan, apakah engkau tidak jadi pulang ke Tokyo untuk menjenguk keluarga gurumu yang baru meninggal itu? Yasan jadi merandek mendengar pertanyaan itu. Memang tidaklah mungkin untuk pergi dan pulang ke tanah airnya dalam waktu hanya beberapa hari saja. Yasan adalah seorang yang tidak suka menerima kesalahannya sendiri, maka setelah berpikir sejenak, ia lalu berkata, ah, itu soal memudah katanya sombong, ubah saja naskah yang terakhir jadi tanggal 15, dua bulan yang akan datang, tepat jam 12.30. Pada keesokan harinya ketika iklan itu dimuat dalam pelbagai harian yang berbahasa Tionghoa, Inggris, Jepang, dan lainnya dan dibaca oleh halayak ramai dari segala lapisan. Iklan tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut. Nama San Giok Hang telah lama terkenal dalam merimba persilatan di Tiongkok sebagai seorang tokoh yang jarang dapat lawan yang setimpal dalam kalangan persilatan di negerinya. Hal itu, cukup diketahui oleh orang banyak di dalam dan di luar daerah Tiongkok. Aku sebagai salah seorang putra daya Nippon yang sangat gemar pada ilmu silat di negeri sendiri dan di Tiongkok, tidak jarang meminta pelajaran dari para ahli untuk saling berkenalan atau bertukar pendapat. Aku Yasan Seichike secara pribadi sangat mengagumi San Giok Hang, maka dengan jalan memasang iklan ini aku telah menyampaikan undangan untuk saling bertemu di luar kota Liyong Hoa pada tanggal 15, dua bulan yang akan datang jam 12 tepat. Sudah barang tentu masyarakat jadi sangat tertarik sekali dan dalam sekejap saja telah menjadi buah bibir di kedai-kedai kopi dan di mana-mana, bahwa dua bulan yang akan datang mereka akan menyaksikan pertandingan yang pasti menarik hati sekali. Meskipun dalam iklan itu Yasan tidak menyebutkan bahwa dalam pertemuannya nanti dengan San Giok Hang itu akan dilanjutkan dalam suatu pertempuran atau hanya sekedar berbincang-bincang biasa saja. Tapi masyarakat sudah terlanjur menganggap kata-kata orang Jepang itu sebagai suatu tantangan terbuka dari pihak jago judo Jepang. Sementara Giok Hang yang melihat siasatnya telah berhasil membuat pihak lawannya memilih tempat untuk bertempur di tempat yang agak jauh dari daerah konsesi Jepang. Diam-diam Giok Hang jadi merasa girang sekali akan reaksi pihak Jepang itu, walaupun dia sendiri masih tetap curiga kalau-kalau ia nanti akan dikeroyok oleh kawan-kawan dari si jago judo itu. Sambil menanti kedatangan Yasan Seichike dari Tokyo, marilah kita tengok Hogo Anka yang menderita luka-luka berat akibat pengeroyokan murid-murid Kawai Saburo. Luka-luka Hogo Anka meski telah diobati dengan care pengobatan timur maupun barat, tapi penyakitnya kian-harikian bertambah buruk saja, hingga akhirnya luka-luka bekas pengeroyokan bajangan-bajangan Jepang itu telah membawanya ke liang kubur juga. Hal mana, bukan saja telah membuat sanak saudara dan para handai taulannya dari kalangan persilatan turut berkabung, tapi juga telah membuat San Giok Hang menjadi sangat gusar. Saking tidak kuatnya menahan amarahnya yang bergolak-golak, ia jadi menangis terseduh-seduh sambil berjanji untuk menuntut balas. Sedari meninggalnya Hogo Anka, maka para kau tahu atau guru silat di gedung Cheng Buhwe di Sanghai, selain San Giok Hang sendiri, boleh disebutkan juga nama-nama Tan Cuceng, Lokong Giok, San Lok Tong, Li Hawai Teng, Tio Lian Ho, Pou Chin Xiong dan lainnya, yang semua tergolong sebagai ahli-ahli silat kelas 1. San Giok Hang yang telah belasan tahun lamanya menjadi guru silat di gedung Cheng Buhwe, eh, bukan saja kenal baik dengan mereka semua, tapi juga karena kepandaian silat dan pengetahuan ilmu suratnya cukup dalam. Tidak heran jika ia dihormati oleh rekan-rekannya sekalian, yang telah menganggap dirinya sebagai ketua di antara mereka, walaupun Giok Hang sendiri tidak menjadi bangga atau besar kepala karena penghormatan yang dirasanya begitu dibesar-besarkan itu. Pada suatu ketika, perkumpulan Cheng Buhwe telah kedatangan seorang guru yang silat baru asal dari Provinsi Oulem, si Co bernama Hian Pang, seorang ahli silat dari cabang Butongpei. Karena ilmu silatnya yang lihai, maka pengurus dari Cheng Buhwe telah mengundangnya untuk membantu mengajar dalam gedung perkumpulan tersebut. Usia Co Hian Pang baru mencapai 32 tahun, berbadan tegap dan gerak-geriknya gesit sekali. Tapi sayang, ia berperangai sangat buruk karena suka memandang rendah ahli-ahli silat lainnya. Dengan demikian mudah timbulah dalam pikirannya bahwa dialah yang berkepandaian paling tinggi dan ahli-ahli lainnya tidak mampu atau belum cukup baik untuk disamakan kedudukannya dengan diri Nii sendiri. Maka timbulah rasa iri dalam hatinya atas penghormatan yang telah diberikan orang-orang kepada Giyok Hong. Dari perasaan iri, ia jadi penasaran dan mempunyai maksud yang tidak baik. Maka biarpun ia dan Giyok Hong bekerja di suatu perkumpulan yang sama, tapi lambat laun mereka jadi saling berselisih, sehingga di waktu saling bertemu muka, mereka tidak lagi saling hormat menghormati satu sama lain. Pada suatu hari, Giyok Hong yang memperoleh murid-murid baru, lalu mulai memberikan pelajaran ilmu yang Jiao Kun tingkat pertama. Ia menjelaskan jurus-jurus yang harus mereka lakukan itu dengan secara teliti dan sabar. Ia sendiri memberi contoh dalam tiap-tiap gerakan yang perlu diperhatikan. Sementara di lain pihak, Chohian Pang yang justru telah terlebih dahulu menyelesaikan tugas mengajar para muridnya, lalu duduk-duduk di bawah mimbar sambil menonton Giyok Hong yang sedang mengajar murid-muridnya dari kejauhan. Justru di bawah mimbar itu pun masih berkumpul beberapa orang guru silat Cheng Bu Hoi Rekan-rekan Giyok Hong yang duduk mengobrol sambil turut menonton. Chohian Pang yang umumnya memandang rendah kepada San Giyok Hong, di dalam hatinya pun menganggap remeh ilmu yang Jiao Kun yang diajarkan Giyok Hong kepada para muridnya itu. Selama ia turut menonton di situ, tidak henti-hentinya ia mencertawa Giyok Hong dengan care yang begitu menghina sehingga menerbitkan rasa tidak enak bagi guru-guru lain yang berada di situ. Giyok Hong sendiri merasa tersinggung dan merasa telah dihinakan oleh rekan barunya yang usianya lebih muda itu. Maka komatlah sifat-sifat pemarah Giyok Hong yang lama, yang meski sudah diperingati supaya berlaku sabar dan tak mudah naik darah oleh para gurunya, urung dia tidak dapat lagi menahan kegusarannya itu. Karena kesabaran pastilah ada batasnya, semut pun menggigit tak kalah terinjak, hingga sambil mendekati sisi mimbar ia menuding rekannya yang sombong itu sambil berseru, Hai, Lao Cho, apakah Hengka sudah tidak mengenal aturan lagi? Tampaknya engkau terlampau menganggap rendah kepada diriku. Kita sama-sama bekerja di sini sebagai guru silat, Tapi bagaimana caranya engkau yang berkedudukan sebagai salah seorang guru di sini, masih juga berani menunjukkan sikap yang begitu tidak sopan di hadapan para murid-murid sekalian? Cho Hian Pang yang sombong tentu saja tidak bersedia menunjukkan kelemahan dirinya sendiri, bukan saja ia tak mau terima teguran itu, malah sebaliknya segera bangkit dari kursinya sambil balas mendamrat, San Giok Hang, engkau juga sebenarnya bukan seorang goblok. Jika ilmu silatmu baik dan sesungguhnya lihai, masakah ada orang yang akan mencela dan mentertawai dirimu? Cobalah berpikir sedikit, jika ilmu silat yang seburuk ini diturunkan kepada para murid yang belum mengerti apa-apa, bukankah kelak akan membuat kapiran serta sesalan mereka kepada dirimu sendiri? Suatu peribahasa pernah mengatakan keledai yang takut cambuk takkan dapat berlari cepat. Jika dia takut dikritik, bagaimana caranya dia bisa memperoleh kemajuan? Bagaikan api disirami minyak, amarah Giok Hang jadi semakin berkobar mendengar sindiran kasar yang dilancarkan si orang Shicho itu. Dengan suara keras, ia membentak, Bocah Shicho, alangkah baiknya jika engkau dapat segera naik kemari, untuk membuktikan bahwa engjau kun mampu merobek bacotmu yang besar itu. Chohian Pangusar bukan kepalang mendengar dirinya ditantang, seketika itu juga ia merasa sudah dihinakan oleh kata-kata Giok Hang itu. Dengan satu enjotan, tubuhnya telah mencelat ke atas mimbar dengan sikap yang garang sekali, sambil berkata, memang sudah sejak lama aku berniat mencoba ilmu engjau kun yang jelek itu. Maka tanpa banyak bicara pula hian Pang telah maju menerjang Giok Hang dengan ganas sekali, Giok Hang pun segera meladeninya dengan mempergunakan jurus engjau kun yang oleh pihak lawannya selama ini dianggap buruk itu. Begitulah kedua orang itu telah terlibat pertempur dengan posisi yang sama lihai dan dasyatnya, kedua-duanya tak mau mundur sebelum ada salah seorang dari mereka yang roboh dalam keadaan mati atau menderita luka parah. Syukur juga sebelum ada salah seorang pun dari mereka berdua yang celaka, para rekan guru Cheng Bu Hwe segera melaporkan peristiwa tersebut kepada para pengurus gedung perkumpulan itu, yang segera datang ke situ untuk memisahkan kedua orang guru silat yang sedang berkelahi itu. Maka terhindarlah sebuah kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Memandang muka para pengurus perkumpulan kita ini kata San Giok Hang, maka mau juga aku mengampuni jiwamu. Kalau tidak, entahlah apa yang akan terjadi pada dirimu selanjutnya. Hektometer, pandai sekali engkau memutar lidah Coh Yan Pang mengeluarkan suara dengusan dari lobang hidungnya. Apakah sang kamu aku takut? Jangakan di waktu siang hari, tapi di waktu malam hari sekalipun, jika perlu engkau boleh bangunkan aku untuk bertempur di mana saja kau kehendaki. Giok Hang jadi sengit lalu berniat kembali menghajar si orang Cicou seketika itu juga. Para pengurus segera membujuk dan mengajaknya pergi ke sebuah ciulau atau kedai minuman untuk menanyakan bagaimana duduk persoalan sebenarnya sehingga Giok Hang jadi berkelahi dengan guru silat Cicou yang baru diundang oleh para pengurus Cheng Bu Hwe itu. Giok Hang lalu menuturkan di hadapan mereka, bagaimana caranya ia telah dihina oleh Coh Yan Pang di hadapan para anggota-anggota baru yang sekaligus menjadi muridnya juga. Ia merasa sangat dihina dan selanjutnya dengan terpaksa menantang berkelahi untuk menentukan siapa di antara mereka berdua yang lebih lihai ilmu silatnya. Karena untuk berurusan dengan orang serupa bocah Cicou itu San Giok Hang melanjutkan, hanya ada suatu jalan saja yang harus ditempuh, yakni dengan kepalan. San Losu kata para pengurus itu, Kami harap supaya sedilah kiranya Losu menimbang-nimbang dengan seadil-adilnya, untuk memaafkan Lao Chou sekali ini. Karena di samping memandang bahwa kita sebagai sesama kaum dan rekan dari suatu gedung perkumpulan yang sama, Losu pun harus jangan lupa memikirkan juga nama. Baik perkumpulan Cheng Bu Hwe kita ini, yang tentunya nanti akan bisa memberi kesan yang tidak baik bagi pandangan orang di luar jika permusuhan Losu dan Lao Chou sampai berlarut-larut tanpa para pengurusnya bertindak sebagaimana layaknya untuk memperbaiki hubungan Losu dengan Lao Chou yang telah retak itu. Atas kebijaksanaan Losu ini yang telah sudi menjelaskannya, bukan saja kami sangat berterima kasih dan mengerti duduk persoalannya, tapi kami juga jadi mempunyai bahan yang cukup jelas untuk minta Lao Chou meminta maaf kepadamu dalam suatu perjamuan yang akan kami adakan nanti. Barulah amarah Giyok Hang mulai sedikit meredah dan berjanji bahwa dia pun bersedia untuk menyudahi perselisehan itu serta memaafkan Chou Hian Pang kalau saja guru silat dari Ong Lam itu suka mengakui kesalahannya serta berjanji juga bahwa selanjutnya takkan terjadi lagi peristiwa serupa ini. Sayangnya, ketika jamuan sebagai tanda perdamaian kedua belah pihak diadakan di sebuah rumah makan internasional kelas 1 di kota Shanghai oleh para pengurus Cheng Bu Hwe, ternyata Chou Hian Pang tidak muncul. Perjamuan itu terpaksa dilangsungkan dengan tidak dihadiri oleh pihak orang yang harusnya meminta maaf kepada San Giyok Hang. Para pengurus telah mengajukan alasan kepada San Giyok Hang bahwa ada kemungkinan Chou Hian Pang merasa malu atas perbuatannya yang tidak baik itu, sehingga dia tidak berani datang untuk menjumpai Giyok Hang dan para pengurus yang mengundangnya untuk maksud tersebut. Sungguh diluar dugaan orang, bahwa setelah berselang tiga hari semenjak diadakannya jamuan perdamaian itu, tiba-tiba Giyok Hang menerima sepucuk surat dari Chou Hian Pang yang bunyinya antara lain sebagai berikut. San Giyok Hang, pada beberapa hari yang lampau, karena memandang muka para pengurus, maka aku mengampuni jiwamu untuk beberapa waktu lamanya. Tapi siapa kira engkau telah menjadi semakin besar kepala dengan mengajukan permintaan supaya aku meminta maaf kepadamu. Sudah jelaslah bahwa engkau tak dapat melihat gelagat atau menimbang tentang kemampuanmu sendiri yang masih begitu terbatas. Maka kalau engkau sesungguhnya berhati mantap dan menginginkan juga aku meminta maaf kepadamu, kini aku membuka suatu kesempatan untuk kita bertanding satu lawan satu di bawah Gunung Hau Kiusan dalam Kabupaten Sochiu, pada tiga hari setelah engkau menerima surat ini. Aku tunggu kedatanganmu di sana pada waktu tengah hari. Jika engkau tak berani datang, itulah tandanya bahwa engkau takut, hingga selain engkau harus meminta maaf kepadaku, engkau pun harus mengumumkan kepada orang banyak bahwa ilmu kepandayanmu masih kalah jauh denganku, seorang ahli silat dari cabang Butong Pei. Sekianlah apa yang hendakku katakan kepadamu. Tertunda, C.O. Hian Pang. Tidak usah dikatakan lagi betapa gusarnya San Giyo Hang setelah selesai membaca bunyi surat tantangan tersebut. Tanpa terasa lagi ia telah menumbukan tinjunya ke atas meja sambil berseru, kurang aja sekali si orang Shicho itu. Apakah dia menyangka aku gentar dengan semua gertakannya ini? Hektometer.